Untuk para pejabat Dinas Pemadang Kebakaran, Anda harus berjiwa besar dan berjiwa satria. Untuk tidak memanggil teman-teman saya, limpahkan kesalahan terhadap saya. Saya siap menanggungnya. Untuk penegak hukum, untuk tolong periksa bidang operasional dan bidang sarana dan prasialana, Kota Depok, Dinas Pemadang Kebakaran. Dan saya ingin pemeriksaan tersebut terbuka undang media dan masyarakat dan kumpulkan kami anggota di lapangan tinggal menjawab ya atau tidak. Apabila terbukti pejabat itu melakukan penyelenggaraan, langsung tangkap. Tidak ada pemeriksaan terbukul. Semuanya harus terbukul kepada masyarakat. Saya lebih baik dicak jadi penyelenggaraan dinas dan kota daripada saya dicak jadi penyelenggaraan, mendukung para koruptor. Untuk masyarakat Kota Depok, tolong dukung teman-teman saya. Saya siap menerima semuanya, asal jangan teman-teman saya disalahkan. Pemerintah Kota Depok akan memanggil anggota Pemadang Kebakaran yang telah memviralkan kerusakan peralatan untuk dibina. Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono menjelaskan, pihaknya akan menanyakan kepada yang bersangkutan maksud dari aksinya tersebut. Hal ini diungkapkan Imam Budi Hartono kepada Awok Media pada Senin 22 Juli 2024. Jangan dibuat, dikeluarin ya. Bapak, akan ada pembinaan nggak sih Pak terkait orang yang maju maju? Iya, pasti ya. Karena kami punya kan satu institusi pemerintah, pasti nanti lewat damkarnya pasti akan dikomunikasikan. ya permasalahannya apa, kalau cuma pengen ingin menang sendiri gitu ya, untuk mendapatkan sesuatu yang memviralkan agar bisa dilihat oleh masyarakat gitu ya. Sebaiknya sih tidak begitulah kita bekerja bersama-sama dalam membantu masyarakat. Tadi sekali lagi bahwa, jangan dipotong-potong nanti ya videonya ya. Nanti khawatir dipotong-potong repot lagi kita ya. Jadi tolong bagi siapapun, ASN maupun non-ASN yang di Kota Depok, jika ada apa-apa tidak usah dibawa ke dalam. Karena memang kami punya, kalau ASN kan punya, apa tadi, panca per setia yang pasti semuanya harus menjadi bagian dikomunikasikan ke dalam. Termasuk di dalamnya harusnya ya, para non-ASN juga yang telah diberikan manfaat oleh pemerintah Kota Depok, nggak usah lah dibawa keluar persangan-persangan yang ada. Ya, dibawa kepimpinan silahkan, dipecahkan bersama silahkan. Tadi kalau untuk mesin pemotong pohon, kita punya di LHK juga ya. Insya Allah. Terima kasih. Oke? Ya, alam untuk Kota Depok, kita berjual kembang. Kita datang beruntur di kantor Pemadat Kepakaran Kota Depok. Ya, silahkan. Untuk warga masyarakat Kota Depok, saya mohon maaf sekali. Setiap ada telepon di UPT kami dan di UPT-UPT lainnya mengenai pohon kumbang. Bukan kami tidak mau mengerjakan, tapi saya tolong rusak. Ya, kami sudah bikin notabilas. Berbulan-bulan yang lalu, tapi belum dibenahi. Jadi, mohon maaf untuk warga Kota Depok. Ya, silahkan kembali untuk warga Kota Depok. Apabila Pemadam lagi ada di jalan, ya. Tolong jangan di belakang dan jangan di tempat. Karena rem tangannya, dobol. Dobol. Ini rem tangannya, dobol. Dobol. Nanti rem tangannya tidak berfungsi, Bapak? Ya, tidak berfungsi. Tanyakan saja operator-operator di UPT lainnya. Ya, ini sebagian tidak berfungsi rem tangannya. Jadi, kalau operator dampar itu atau sipir pemadam itu, kalau ditanjakan segini saja, rasanya tak diduk, pengen copot, tak. Mobil mundur. Kalau untuk laporan atau nota dinas, kami sudah buatkan semuanya. Kalau dikatakan untuk laporan, kami sudah melaporkan kemarin, ya. Sama seperti kemarin, colar. Ya, Bapak. Diramaikan dulu, baru dibenahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak-Bapak. Jangan berdampak.